Saudara Amfuri atau Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh mengapresiasi kebijakan penghapusan aturan pembatasan di Arab Saudi. Amfuri menilai hal ini mempermudah para calon jamaah haji dan umroh yang akan berangkat ke Tanah Suci. Berjarak dalam melaksanakan sholat atau ibadah di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Yang kedua adalah pencabutan kewajiban membawa hasil PCR negatif pada saat akan berangkat menuju ke Saudi Arabia. Ini sangat memudahkan bagi jamaah yang selama ini terhalangi akibat tidak mudah juga mendapatkan sertifikasi negatif ketika mereka akan berangkat ke Tanah Suci. Yang ketiga adalah seputusan yang sangat berimbas membawa kebaikan dan kemudahan dan menekan biaya perjalanan adalah penghapusan kewajiban karantina bagi jamaah pada saat mereka tiba di Saudi Arabia. Karantina konstitional yang selama ini diperlakukan 5 hari bagi jamaah asal Indonesia sudah resmi dicabut pada tanggal 5 Maret yang lalu. Dengan demikian para jamaah sekalian dan masyarakat muslim Indonesia mari kita syukuri keputusan ini dan kita apresiasi dan berharap kondisi pandemi semakin membaik pada Saudi Arabia di Saudi Arabia ini membawa hikmah yang besar bagi kemudahan bagi perjalanan umat Islam Indonesia untuk menunjukkan ibadah umrah. Seterapa dampak pelonggaran aturan pembatasan COVID-19 oleh pemerintah Arab Saudi bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki jamaah umrah dan haji paling besar di seluruh dunia? Kita akan bahas bersama Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 dan juga Endang Jumali, Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI di Jeddah Arab Saudi. Selamat malam dan selamat sore untuk di Arab Saudi. Selamat sore. Saya ke, karena tadi disep baru sebelumnya saya sudah dengan Bung Heri, sekarang saya ingin ke Pak Endang dulu. Pak Endang ini tentu kabar gembira ya bagi umat muslim di Indonesia yang sudah tertahan sekian lama ya, dua tahun mungkin, untuk tidak bisa berangkat haji dan umrah. Meskipun juga harus tetap waspada, tetap ada rambu-rambu. Jadi bagaimana sesungguhnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi melepas karantina, melepas social distancing, apa yang bisa disampaikan terkait ini? Ya, terima kasih Mas Ayman. Tadi malam waktu Arab Saudi, pukul 10 malam, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan kelonggaran protokol kesehatan. Ada tujuh poin yang saya lihat di dalam edaran tersebut dan juga di dalam edaran GAKA. Yang pertama adalah pencabutan jaga jarak di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Kemudian dicabutnya penggunakan masker di ruang terbuka. Kemudian juga tidak ada jarak lagi di ruang tertutup. Lalu juga tidak ada lagi permit untuk sholat. Untuk sholat di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Tidak ada apa Anda? Tidak ada izin menggunakan tawakalna atau pemerintah untuk melakukan sholat. Tawakalna itu seperti peduli lindungi lah begitu ya? Betul, betul. Nah itu sudah tidak digunakan lagi kecuali untuk umroh dan sholat di Raudho. Itu masih tetap menggunakan tawakalna. Lalu juga kebijakan yang lain adalah tidak ada karantina untuk yang datang ke Arab Saudi. Jadi tawakalna ini tidak digunakan lagi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kecuali di Raudho ya? Di Masjid Nabawinya di bagian Raudho saja? Ya, untuk umroh dan untuk Raudho. Sedangkan untuk sholat sudah tidak digunakan lagi. Oke, dan termasuk tadi ketika sholat juga di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tanpa masker sekarang? Kalau di ruang tertutup masih. Di ruang terbuka sudah bebas. Di matafnya, di bawahnya itu artinya sudah tidak pakai? Masih, masih. Oh, itu kan ruang terbuka? Ya, artinya tidak dalam gedung ya. Oke, baik. Jadi di luar ya? Lalu, ya. Yang kebijakan yang lainnya adalah tidak ada karantina bagi siapapun yang datang dari luar Saudi. Kemudian mencabut suspend bagi 12 negara wilayah Afrika. Itu sudah dicabut lagi. Kemudian bagi pengguna visa ziarah atau visa kunjungan itu hanya disyaratkan memiliki asuransi kesehatan untuk antisipasi ketika terpapar di Arab Saudi. Jadi tujuh kebijakan ini saya kira sebagai satu hal yang cukup mengembirakan bagi kita, terutama jemaah umrah dari Indonesia. Yang sampai saat ini jemaah kita sudah mencapai di angka 30 ribuan. Dan tentu ketika dilonggarkan juga ini akan membawakan dampak yang positif. Apalagi sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Nah ini saya kira hal yang sangat cukup positif ya bagi jemaah. Banyak ditunggu oleh jemaah umrah Indonesia untuk kemudian beribadah umrah pada saat bulan Ramadan di sana. Pak Andang, sejauh ini kondisi COVID di Arab Saudi khususnya di Mekah dan Madinah seperti apa? Ya memang di dalam waktu sebulan ini terus landai ya. Bahkan di bingung ini hanya 250-an. 250 orang? Kasus hariannya. Kasus hariannya, oke. Dari total berarti berapa orang itu kurang lebih? Atau persentase mungkin? Wah persentasenya saya tidak terlalu ini ya. Tapi kecil sekali itu ya? Kecil ya memang. Karena signifikan penurunannya dari 3 ribu, kemudian 2 ribu, 1 ribu sampai sekarang hanya diangkat. Dulu waktu paling tinggi pernah sempat menyentuh angka berapa mungkin Anda masih ingat pandang? 6 ribuan. Oh 6 ribu. Sekarang rata-rata 250 sehari. Untuk satu negara atau satu kota ini? Satu negara. Satu negara, oke baik. Harap Saudi ya. Dan yang faktor kedua adalah vaksinasi yang cukup tinggi di Arab Saudi per hari ini sudah angka 61 juta yang sudah divaksin. Berarti 2 kali lipat penduduk Arab Saudi. Sehingga mereka mengeluarkan kebijakannya atas dasar yang tadi, controllable terhadap Covid, juga terhadap vaksinasi yang tinggi. Oke, untuk syarat warga Indonesia yang hendak melakukan umroh ya, karena haji nanti setelah pada bulan haji mungkin sekitar 4 bulan lagi atau 5 bulan lagi ke depan ya. Kita akan lihat nanti, tapi untuk umroh dulu ini kan Indonesia sempat kemudian tidak diakui karena menggunakan vaksin Sinovac. Seperti apa ini? Ya, kalau kita lihat di keputusan resmi Kementerian Kesehatan, sekarang sudah menambah ada 9 jenis vaksin yang diakui oleh pemerintah Arab Saudi. Termasuk Sputnik ya, dan yang lainnya saya lupa namanya. Yang jelas sudah ada 9 jenis vaksin yang sudah diakui oleh pemerintah Arab Saudi. Termasuk Sinovac. Oke, jadi nggak masalah. Kalau yang lain kan Moderna, AstraZeneca itu sudah diakui sebelumnya. Sekarang Sinovac jadi tidak ada masalah semuanya. Tidak ada masalah semuanya, lalu kemudian mengenai persyaratan dan lain sebagainya. Dan juga persiapan dari jemaah haji Indonesia. Jika ingin berangkat seperti apa di Indonesia, nanti saya akan lanjutkan. Tapi saya ingin bacakan dulu informasi berikut ini, Saudara. Seperti dilansir dari situs Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Saudara. Mulai Sabtu 5 Maret kemarin, pemerintah Arab Saudi menghapuskan kewajiban karantina bagi warga negara asing yang masuk ke Arab Saudi. Selain itu, kebijakan penggunaan masker juga mulai dilonggarkan. Masker hanya diwajibkan bagi orang yang berada di dalam ruangan. Tes PCR dan antigen juga tidak diperlukan lagi bagi warga negara asing yang tiba di Arab Saudi. Benar demikian Pak Andang ya? Ya, betul. Jadi kalau seandainya mau ke Arab Saudi untuk umroh misalnya, tidak perlu tes PCR atau antigen di lokasi? Atau seperti apa? Ya, kalau kita merujuk keedaran yang sudah diadakan bahwa tidak ada lagi kewajiban siapapun itu yang akan masuk ke Arab Saudi untuk membawa hasil tes PCR negatif ataupun antigen negatif. Namun, untuk pengunjung yang menggunakan visa kunjungan atau ziarah itu dimintakan asuransi kesehatan. Dan kalau untuk umroh tidak diminta. Karena umroh sudah dimasukkan dalam paket biaya perjalanan ada asuransi kesehatannya. Jadi kalau boleh saya katakan, boleh saya simpulkan, artinya hampir sudah kembali seperti sebelum adanya pandemi. Hanya menggunakan masker di ruangan tertutup. Itu saja yang membedakan. Betul, betul. Yang lainnya sudah berlaku normal seperti sebelum pandemi? Ya, betul Mas Aiman. Oh, luar biasa. Ini lompatan baru yang dilakukan Arab Saudi, betul ya? Karena sebelumnya belum pernah selama dua tahun terakhir ini, Bu Undang. Belum. Jadi kemarin-kemarin pelonggaran itu masih tetap diberlakukan. Misalkan masuk ke Arab Saudi, PCR, kemudian pelonggaran-pelonggaran di tempat-tempat umum masih dikontrol. Sekarang saya melihat dengan tujuh kebijakan ini, Arab Saudi luar biasa dalam konteks ini. Jemaah Umroh, kemudian siapapun hampir seluruh dunia ya, termasuk yang 12 negara dari Afrika yang munculnya Omrikon dalam tanda kutip di sana itu sekarang sudah dibebaskan masuk ke Arab Saudi. Kemudian juga di tempat-tempat yang boleh untuk diisi kapasitas tidak dibatasi. Kalau sebelum-sebelumnya kapasitas di ruangan tertentu masih dibatasi 50 orang atau paling banyak 100 orang. Sekarang free, sudah bebas semuanya. Jadi Masjidul Haram, Masjid Nabawi sudah siap dengan kapasitas penuh? Betul, sudah siap. Oke, luar biasa. Saya ke Bung Heri. Bung Heri tentu ini kabar baik, kabar gembira ya. Khusus untuk umat muslim yang sudah rindu betul untuk kemudian berangkat ke Tanah Suci untuk umroh. Dan saya tidak tahu nanti hajin tentu ada peraturan yang lain. Tapi saya ingin tanya. Tentu ini tidak melepas kewaspadaan kita untuk kemudian berangkat ke Tanah Suci. Meskipun juga apakah kemudian dari Satgas di Indonesia ada kekhawatiran ketika pulang tetap harus karantina atau tidak dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin Anda bisa menjelaskan soal ini, Bung Heri? Iya, tentu saja ini adalah sebuah kabar gembira dan ditunggu oleh semua orang ya. Ya, umat muslim. Ratanya kalau sebuah negara atau sebuah komunitas sudah melewati masa pandemi. Tetapi satu hal yang juga harus ingat, jangan sampai keadaan ini membuat kewaspadaan kita terhadap COVID-19 ini berkurang. Karena kalau kita lihat sekarang, kalau kita hitung dari pelaku perjalanan internasional, perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia, sebenarnya sebagian besar dari jemaah umroh ini kembali itu membawa COVID-19. Jadi kalau saya bisa cek angkanya, positivity rate dari jemaah umroh yang kembali hingga saat ini adalah sekitar 47 persen. Oh, tinggi juga. Itu sampai kapan itu, Bung Heri? Jadi itu sampai minggu kemarin. Oh, minggu kemarin. Tentu menjadi sebuah pertanyaan juga ke salagat kita tentang apa yang terjadi sebenarnya ketika jemaah kita sumroh di sana. Jadi dibandingkan dengan pelaku perjalanan internasional secara keseluruhan, jadi yang datang dari luar negeri itu rata-ratanya hanya 6 persen. Tunggu, positivity rate itu 47 persen itu tinggi sekali kemudian datang ke Indonesia. Tinggi, jadi dari dua orang yang kembali, satu di antaranya itu positif baik saat entry test maupun saat exit test. Oke, entry test itu pada saat pulang, pada saat di bandara, exit test itu pada saat setelah karantina ya? Setelah karantina. Oke. Mungkin Anda punya datanya, exit test berapa, entry test berapa? Ya, hampir begitu. Oh, hampir 50 persen. Oke, baik. Jadi hampir sama ya? Jadi hampir serimbang. Tapi kecendungan yang terakhir ke belakangan ya, kalau kita ambil beberapa senten, kayak gitu memang entry testnya itu lebih banyak. Lebih banyak, oke. Baik. Baik, tentu ini juga akan mempengaruhi nanti bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia menyikapi soal ini tetap harus juga waspada meskipun juga harus juga dilakukan hal-hal yang memang diperlukan. Meskipun juga tanpa berlebihan begitu ya, Bung Heri. Betul. Jadi memang ini yang harus kita lihat sebenarnya soal bagaimana protokol kesehatan ketika jamaah itu berada di Arab Saudi. Oke. Itu biasanya terjadi perumunan ketika berhubung eskalator. Itu yang kemudian akan menjadi perhatian. Kemudian juga kami mengusulkan agar dimasukkan materi protokol kesehatan itu pada manasik umroh. Baik, baik. Jadi itu jadi kesadarannya bisa biar meningkat sehingga ketika berangkat sehat pulangnya juga. Pulangnya juga sehat sehingga positivity rate-nya juga bisa turun ketika ke pulangan umroh nanti. Ini informasi yang penting berangkat sehat maka harapannya pulang pun juga sehat. Mudah-mudahan nanti ini bisa gayung bersambut. Pemerintah Arab Saudi sudah membuka kemudian jamaah umroh Indonesia datang ke sana dengan protokol kesehatan dan kesadaran kesehatan yang tinggi. Sehingga kemudian kembali juga menjadi keberkahan yang luar biasa. Terima kasih Bung Heri Trianto dari Satgas COVID-19 dan juga Pak Endang Jumali dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Jeddah Arab Saudi. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat malam dan selamat sore untuk Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.